Kik Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di video pembelajaran PKWU Bersama saya Nabila Nurul Zakiah Kelas 10 IPA Dari SMA Muhammadiyah 1 Sendang Agung Video ini merupakan video pembelajaran Dimana kita akan membahas materi mengenai Kerajinan yang terinspirasi dari budaya lokal non-benda Namun pada video kali ini Kita akan khusus membahas pada perencanaan usahanya saja Yuk tanpa berlama-lama langsung aja kita ke materinya Secara umum budaya tradisi atau lokal Indonesia itu Terbagi atau dikategorikan menjadi dua Yaitu ada budaya non-benda dan juga ada objek budaya ataupun artefak Budaya non-benda ini adalah budaya-budaya berupa cerita rakyat, simbol, mitos, tarian, pantun, upacara adat, ataupun lagu daerah Kalau kalian perhatikan Budaya non-benda ini adalah budaya-budaya yang tidak bisa kita sentuh, tidak ada wujudnya Tapi bisa kita lihat Nah itu ya kata kunci dari budaya non-benda Sedangkan objek budaya atau artefak itu Contoh budayanya adalah pakaian daerah, senjata tradisional, rumah adat, wadah tradisional, dan lain-lain Kalau kalian perhatikan contoh budaya dari objek budaya ataupun artefak ini bisa disentuh, bisa dilihat ada wujudnya Jadi itu ya perbedaannya antara budaya non-benda dan juga objek budaya ataupun artefak Bedanya di perwujudannya Nah untuk di bab kali ini kita khusus membahas pada budaya non-bendanya saja atau budaya lokal non-benda Budaya-budaya ini karena saking banyaknya nih budaya yang ada di Indonesia ini Cocok banget ketika kita menjadikan budaya tersebut menjadi inspirasi untuk membuat kerajinan Inspirasi untuk membuka usaha Kalau begitu bagaimana sih secara kita merencanakan usaha? Sebenarnya ada dua aspek nih yang akan kalian pelajari untuk merencanakan sebuah usaha Pertama nih kita lihat dulu ide dan peluang usaha Seperti yang saya katakan tadi Karena kita membahas kerajinan yang terinspirasi dari budaya lokal non-benda Oleh karena itu budaya lokal non-benda itu yang dijadikan inspirasi Misalnya nih saya beri contoh ada tari pendet Nah tari pendet itu budaya yang gak bisa dipegang ya Gak ada wujudnya Tapi bisa kita lihat Maka dia bisa nih dijadikan inspirasi untuk membuat kerajinan dari inspirasi budaya lokal non-benda Jadi inspirasinya saya ambil tari pendet Nah dari inspirasi tari pendet itu bisa gak sih saya membuat kerajinan Ataupun produk-produk yang terinspirasi dari budaya tersebut Wah ternyata bisa nih Contoh produk yang saya buat misalnya kaos ada gambar penari pendet Lalu ada tote bag juga ada gambar dari penari pendet Jadi seperti itu ya simpelnya atau lebih sederhananya ketika kita melihat sebuah budaya dijadikan sebuah produk Cara mudahnya seperti itu Di buku tingkatannya mungkin lebih lisah lagi Misalnya nih sumber inspirasi budaya dari cerita rakyat dijadikan patung Dijadikan ukiran kayu berupa barang-barang sehari-hari Seperti itu Jadi begitu ya cara kita melihat peluang dan idenya Selanjutnya setelah kita menemukan ide dan peluang usaha Tidak berhenti sampai disitu Kita butuh sesuatu hal supaya ide dan peluang usaha itu menjadi sebuah produk ataupun kerajinan Kita butuh yang namanya sumber daya atau sumber daya yang dibutuhkan Ini dikenal dengan istilah 6M Atau men, money, material, machines, method, dan juga market Jadi 6 hal ini yang kita butuhkan untuk merealisasikan ide dan peluang usaha itu menjadi sebuah produk Nah men itu apa sih? Men itu singkatnya adalah sumber daya manusia Orang-orang yang kita butuhkan untuk membuat produk tersebut Walaupun itu dari diri kita sendiri Selanjutnya ada money, modal, ataupun dana Tentu saja ya kita pasti butuh yang namanya modal Dan jumlahnya modal ini menyesuaikan dengan produk yang akan kita buat Dan juga berapa banyak yang akan kita buat Jadi jumlahnya itu tidak selalu sama tergantung dari usaha ataupun produk yang akan kita buat Yang ketiga ada material atau bahan baku Tentu saja ya kita butuh yang namanya bahan baku Selain tadi uang untuk membeli bahan baku Jadi gak mungkin ide doang bisa jadi produk Kita butuh bahan baku untuk membuat suatu produk Selanjutnya setelah ada bahan baku Kita lanjut ke machines atau peralatan kerja ataupun alat kerja Sudah tentu nih ketika ada bahan baku Kalau tidak ada peralatan kerjanya mungkin gak sih bisa jadi produk Mungkin ya Tapi mungkin kemungkinannya kecil sekali Tanpa adanya dibantu alat kerja Maka ini merupakan salah satu sumber daya komponen yang penting juga Selanjutnya ada metode ataupun cara kerja Kita sudah punya bahan bakunya Sudah punya modalnya Sudah punya alat kerjanya Kita harus tahu juga cara kerjanya Kenapa? Karena kita kalau gak tahu cara kerjanya Produk tersebut tidak akan menjadi produk yang semestinya Dan yang terakhir adalah market Ataupun target pasar Percumahkan kalau kita sudah membuat produknya Sudah ada modal, sudah dikerjakan produknya hingga selesai Tapi kita gak punya target pasar Nah berarti market ini juga penting nih Kita sudah menentukan target atau sasaran produk Kita akan menjualkan produk tersebut kemana Nah 6 hal ini yang sangat-sangat kita butuhkan Sebagai sumber daya utama yang kita perlukan ketika kita membuat suatu produk Diingat-ingat ya Jadi sekian dulu video materi PKWU yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi kalian yang mengikuti dan menyimak video ini Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!